Ini yang keberapa kali, kalau boleh tahu? Kalau dihitung ya cukup lumayan ya, karena memang hampir setiap hari raya, lebaran, dan idola harta, Sekpan Jigumilang nggak lupa sama kami. Terima kasih Bapak, tetap kuat, tangan Tuhan yang kuat. Seribu orang menjatuhkan Bapak, tapi satu tangan Tuhan yang kuat mengangkat Bapak untuk menjadi maju, lebih tinggi lagi. Amin. Jadi saya selalu berdoa buat Pak Seh, Panjigumilang, agar selalu kuat ya Pak, tetap bahwa Tuhan itu tidak terlalu pendek tangannya untuk menolong Bapak. Dan Tuhan itu maha kuasa dan dia membuka keadilan buat Bapak. Sebagai bentuk mensyukuri atas risiko yang diberikan oleh Allah SWT, Seh Panjigumilang, pemimpin pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara, selama 25 tahun konsisten dalam memberikan paket sumbangan daging ke berbagai kota. Dan salah satunya diantaranya adalah kota Jakarta yang diberikan kepada pewarna Persartuan Wartawan Nasrani Indonesia. Sumbangan ini berupa sumbangan daging sebanyak 50 paket yang terdiri dari 2 kg daging ditemani dengan berasnya seberat 5 kg. Pemberian sumbangan daging kepada pewarna merupakan amanat dari Seh Panjigumilang sekaligus ucapan salam dari Seh Al-Zaitun bersama keluarga besarnya. Bertempatan dengan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah sebagai momen yang perlu dirayakan bersama. Sumbangan paket tersebut diterima oleh Supendi Staf Redaksi Majalah Gaharu di Bilangan Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu 19 Juni 2024. Dan ini merupakan salah satu bukti serta contoh karena dalam kondisi apapun mahat Al-Zaitun, terutama Seh Panjigumilang tetap konsisten berbagi bahkan dapat meningkatkan kuantitasnya dari tahun ke tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Lognews TV, Al-Zaitun Files hari ini, di mana HA Nasution berada? Saya berada di Basecamp saudara-saudara kita dari pewarna persatuan wartawan Nasrani yang berada di Jakarta. Untuk kegiatan apa? Kalau logers tahu, dari hari Senin sampai dengan hari ini, kami masih meliput kegiatan Idul Hatta pendistribusian paket sumbangan daging mahat Al-Zaitun Syek Panjigumilang. Dan saya sekarang dikelilingi orang-orang hebat, wartawan-wartawan senior dari pewarna, yang tadi sudah melaksanakan pembagian paket sumbangan daging dari mahat Al-Zaitun dan Syek Panjigumilang. Shalom, salam sejahtera abang-abangku semuanya. Kakak, sehat? Kalau abang dari mana, abang? Pewarna dari? Pewarna dari DKI. Dari DKI? Termas Kerwania. Oke, kalau ini abang Yusuf Maulana. Yusuf Mojono, ketua umum pewarna Indonesia. Betul? Iya, betul. Ini abang? Johan Sopeluakan. Dari? Sekda pewarna DKI. Sekda pewarna DKI. Oke. Kalau kakak? Margaret Ponto. Dari? Dari Pengda pewarna Banten. Pengda pewarna Banten. Wakil Fimas. Oke, abang? Saya Jeripati dari pengurus pusat. Jeripati dari pengurus pusat? Bukan dari Ambon, ya? Kalau kakak? Saya Eli dari Sumatera. Dan saya di pengurus PP di pewarna. Oh, pengurus pusat. Oke. Kakak? Saya Lala Nababan. Pengurus DKI bagian sertifikasi Jakarta. Jakarta. Oke. Ketika tadi sudah menerima, disebutnya adalah paket sumbangan daging. Paket sumbangan daging dari Matazitun atau Syekh Panjigumilang. Kakak dan abang semuanya sudah menerima ini yang keberapa kali? Kalau boleh tahu. Kalau dihitung ya cukup lumayan ya. Cukup lumayan ya? Karena memang hampir setiap hari raya lebaran. Dan itu adalah Syekh Panjigumilang nggak lupa sama kami gitu. Tapi terima kasih nih sedang tiasa menjaga kerukunan ya. Terus kemudian sama visi misinya. Kesetaraan keberagaman ini yang luar biasa kan. Yang patut kita dengungkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ya. Ketika walaupun ya kita tahu Syekh Panjigumilang saat ini sedang menjalani proses. Terus tetap mampu memberikan sumbang sih. Karena memang bertepatan dengan hari raya idulat har. Kami Log News TV sudah ke beberapa tempat. Dan hari ini adalah hari terakhir kami ke pewarna Indonesia. Sekarang saya kepengen untuk yang wanitanya yang bicara. Apa sebenarnya arti dari pemberian paket sumbangan daging bagi kakak? Kalau bagi saya, saya sangat salut ya dengan Bapak Panjigumilang. Oke. Yang selalu menjaga keberagaman dan kesetaraan di Indonesia ini. Saya sudah empat kali tahun ini menerima paket dari Bapak Panjigumilang. Terima kasih banyak Pak. Tetap kuat. Tangan Tuhan selalu menyertai Bapak Panjigumilang. Amin. Amin. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian ya. Dan ini sangat kita apresiasi banget. Dengan adanya pemberian ini bukan berarti kita itu butuh atau apa. Tapi memang itulah bentuk dari kepedulian atau sosialnya dari Bapak Panjigumilang sendiri. Khususnya untuk pewarna ya. Dan saya juga sudah empat kali menerima dari Pak Panjigumilang. Yang itu pesantren Al Zaidun. Ya saya mengucapkan khususnya kami dari pewarna mengucapkan terima kasih buat Pak Panjigumilang. Semoga sehat selalu dan tetap kuat apapun yang mungkin musibah yang Bapak Panji alami saat ini. Kami percaya Tuhan selalu memegang tangannya dan kami selalu ada di belakangnya Pak Panjigumilang. Kerinduan saya saya bisa bertemu Seh. Tapi saya senang sekali kalau pada saat ini di hari Idul Adap 14.45 Hijriah ini saya mendapatkan paket berupa beras dan daging dari Seh Al Zaidun. Jadi sebetulnya saya dari dulu ingin wawancara dengan Pak Seh. Namun ya mungkin jalan Tuhan juga ya. Pasti satu waktu saya akan ketemu gitu dalam mimpi saya juga dalam doa saya juga begitu. Jadi saya selalu berdoa buat Pak Seh Panjigumilang agar selalu kuat ya Pak. Tetap bahwa Tuhan itu tidak terlalu pendek tangannya untuk menolong Bapak. Dan Tuhan itu maha kuasa dan dia membuka keadilan buat Bapak. Walaupun Bapak dikenakan di persidangan ini sampai dua kali ya Pak. Yaitu pertama penistahan agama kedua kena undang pencucian uang. Tapi saya percaya Tuhan pasti campur tangan. Dan Tuhan tidak pernah tidur untuk melihat orang-orang yang terjolimin seperti Bapak. Demikian dari saya. Ya boleh tepuk tangan. Ini excited banget loh gitu kan. Kenapa ternyata banyak doa, banyak harapan. Banyak ungkapan dari saudara-saudara kita, pewarna Persatuan Wartawan Nasrani. Itu tentang pembagian dari paket sumbangan lagi. Sekarang saya ingin tahu ketika nih. Lokius TV terus memberitakan Mahathal Zaitun dan Syekh Panjigumilang. Saya ingin orang per orang mengungkapkan siapa. Walaupun tidak kenal ya. Walaupun tidak kenal tapi kan pemberitaan pastinya gitu kan. Siapa Syekh Panjigumilang di mata Abang dan Kakak semuanya. Dimulai dari Abang. Kalau saya, saya lihat Syekh Panjigumilang adalah pahlawan yang luar biasa. Dalam merangkul semua masyarakat Indonesia. Tidak ada membuat berbeda tetapi sama semuanya. Tentunya kita bersyukur juga Bapak Syekh Panjigumilang benar-benar menancapkan Pancasilais. Jadi kita tidak ada yang berbeda-beda tapi kita sama semuanya. Sesama-sama semua di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Dan kepada Bapak Panjigumilang kami tidak bisa berbuat banyak tapi kami berdoa dan kami percaya Tuhan pasti tolong Pak Panjigumilang karena memang yang dilakukan yang benar. Kita percaya pasti Tuhan tolong pada waktunya Panjigumilang akan bebas. Baik. Kalau Bang Ketum, mendingin Pak Mungkas. Selanjutnya Abang dulu nih. Gimana menurut Abang? Sosok Syekh Panjigumilang menurut Abang seperti apa? Pernah ketemu? Pernah. Pernah. Jadi saya bersyukur bertemu dengan sosok luar biasa. Pertama ketika saya datang, luar biasa seseorang yang menyambut kami begitu seperti tamu agung saja gitu. Itulah nampak mewujudkan tamu ataupun orang yang belum dikenal sekalipun. Untuk datang bersama-sama ke pondok santren sana. Dari pertemuan beberapa kali itu, akhirnya kita melihat figur yang luar biasa yang memang sebetul seharusnya beliau itu menjadi tokoh yang harus dirangkul oleh pemerintah. Cuman kami agak sedikit kecewa kenapa kok sosok sebesar itu tidak dirangkul. Cara berpikirnya yang berbeda gitu. Yang artinya seharusnya pemikiran itu menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Karya-karyanya, dia tidak hanya memikirkan untuk dia sendiri, tapi banyak santri, pendidikan yang dia berikan, bahkan internasional kan. Jadi sekali lagi, mungkin kalau dilukiskan dengan kata-kata nggak cukup tuh air gitu untuk menuliskan sosok terhadap Sek Panji Gumilang. Pesan kami, salam hormat kami, tetap semangat Sek Panji Gumilang, apa yang dilakukan itu menjadi inspirasi buat pewarna Indonesia. Dan kiranya kami juga bisa menularkan hal-hal yang positif ini kepada sesama kami di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, semakin keren ya. Ungkapannya tuh, itu tulus loh gitu ya. Kakak selanjutnya, silahkan Kak. Kalau saya, saya mengatakan Bapak Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang, dia Bapak kestaraan dan keberagaman. Dia mempersatukan perbedaan itu dalam satu tujuan. Tetap mempertahankan bangsa ini tetap ada di dalam moderasi beragama. Terima kasih Bapak, tetap kuat, tangan Tuhan yang kuat. Seribu orang menjatuhkan Bapak, tapi satu tangan Tuhan yang kuat mengangkat Bapak untuk menjadi maju, lebih tinggi lagi. Amin. Abang? Iya, kalau saya melihatnya di TV, hanya sekadar melihat sosoknya tuh berani, tegas, dan baik. Itu aja, terima kasih. Kakak? Iya, kalau saya sih belum pernah ketemu ya. Cuma, saya melihat dan saya juga sering mendengar dari Bapak Ketung, karena beliau yang sering ke sana. Dan saya juga melihat testimoni-testimoni para pendeta-pendeta yang diundang ke sana, itu sangat positif sekali. Testimoni atau mungkin perkataan mereka bahwa hanya Pak Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang itu yang... apa, ngundang hamba-hamba Tuhan ya, ya hamba-hamba Tuhan yang dari Jakarta atau dari manapun yang mendatangkan ke pesantren. Dan mereka itu disambut dan itu adalah suatu kebanggaan dan suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Tapi itu Pak Sek itu kayak humble, humble banget, love propel, walaupun mungkin kita tahu Sek Panji itu ya, siapa sih dia bisa menyambut orang-orang yang kayak gini. Tapi ya mereka tamu agung seperti itu. Jadi emang benar-benar memperlakukan orang itu ya sangat luar biasa sekali ya. Itu tadi yang seperti katakan kita, Bung Johan, Sekda DKI, ya beliau adalah bapak kestetaraan, keberagaman, toleransi, dan tidak membeda-bedakan. Jadi kami meminta dukungan doanya juga dan kami terus berdoa buat Syekh Panji Gumilang. Ya seperti yang saya bilang tadi, kami ada untuk Syekh Gumilang tetap semangat. Kakak? Syekh Panji Gumilang adalah sosok yang satu dari 75 juta masyarakat Indonesia. Dia bekerja itu tulus, tapi manusia yang di sekitarnya tidak mengetahui apa tujuan yang terdalam buat bangsa kita ini. Dia banyak membantu dengan agama yang ada di Indonesia ini. Dia berbuat, tapi dia tidak mau mempublikasikannya. Dan dia orang yang rendah hati dan tidak mau disanjung-sanjung. Dan kemudian dia sudah banyak berbuat bagi masyarakat di sekitar pesantrennya. Bahwa dia membantu masyarakat-masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang baik di sana, di sekitar pesantrennya. Oleh karena itu, dia juga memberikan pekerjaan buat-buat orang sekitarnya. Namun, ada mungkin beberapa yang tidak senang sama dia. Biasalah bahwa orang berbuat baik itu belum tentu baik, malah jadi dihujat atau dikatain gitu ya. Jadi saya berdoa agar persidangan berikut nanti Pak Syekh Panji Gumilang bisa bebas. Walaupun selama ini telah menjalani persidangannya. Demikian harapan saya. Demikian laporan Log News TV, Log East Files, Al Zaitun Files dari pewarna Indonesia untuk Indonesia. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, merdeka! Merdeka! Merdeka!